Ini titik nabraknya pak X nya Ini dia posisi air Kecelakaan mau terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Kisaranaga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Senin 25 Oktober 2021, dini hari memakan tiga korban jiwa. Kecelakaan yang melibatkan dua unit sepeda motor ini memakan korban seorang anak kecil dengan kondisi kepala pecah berbenturan dengan aspal. Korban lainnya seorang pria dan wanita yang meninggal dalam kondisi bersujud dengan kepala tersungkur di aspal. Dugaan sementara, dua sepeda motor tersebut melaju kencang sehingga tak dapat terhindar dari kecelakaan. Darun seorang warga yang mengaku melihat kejadian tersebut mengatakan, Korban meninggal dunia diduga satu keluarga, sebab wanita yang meninggal memeluk seorang anak yang sudah pecah di bagian kepalanya. Darun menjelaskan, satu sepeda motor ada empat orang. Anaknya satu masih hidup segar, ayah dan ibunya meninggal dunia dengan memeluk anaknya yang satu lagi diperkirakan berusia empat tahun. Sementara, pengendara sepeda motor fiction yang menjadi lawan kecelakaan tersebut hanya sendirian. Dalam kejadian tersebut, Darun mengaku sempat melihat pengembuh di fiction kejang-kejang dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Saat ini pihak kepolisian telah mengevakuasi jasad korban bersama dua sepeda motor untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Selain itu, pihak kepolisian telah melakukan reka adegan di lokasi kecelakaan tersebut. Untuk kendaraan yang terlibat, ada dua sepeda motor. Yang pertama, kendaraan Supra X 125 BK4633QAH, kontra fiction BK3471VBG. Kendaraan Supra X bergonteng empat, ada empat penumpang. Yang pertama, Pak Zainal Arifin, Bu Siti Aisyah, Muhammad Hafes, anaknya, dan Aulia Rahmi. Untuk padi TKP yang meninggal dunia di TKP, yaitu Muhammad Hafes. Korban yang luka berat, informasi terakhir dari dokter di rumah sakit, sudah mengalami meninggal dunia. Yaitu Bu Siti Aisyah, Pak Zainal, dan Muhammad Hafes. Yang di TKP, untuk Pak Aldi Serahit yang luka berat pun juga bisa. Untuk hasil olah TKP sementara kami, kendaraan fiction yang dikendari Pak Aldi Serahit, melebar ke kanan, mendahului, sehingga terjadi tabrak depan dengan kendaraan Supra X 125 yang dikendarai Pak Zainal Arifin, dan Bu Siti Aisyah yang dari arah Medan menuju Rantuan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.